Dari seorang pedagang tekstil dan pemilik toko mebel, hingga menjadi presiden ketujuh Indonesia, mari kita telusuri perjalanan luar biasa Jokowi Dodo, atau yang akrab kita kenal sebagai Jokowi. Bagaimana seorang anak dari keluarga sederhana berhasil mencapai posisi tertinggi di negaranya, dan apa yang telah dia capai selama masa kepemimpinannya. Jokowi Dodo lahir pada tanggal 21 Juni 1961 di Surakarta, Jawa Tengah. Namun, dia bukanlah sosok dengan latar belakang politik atau ekonomi yang berpengaruh. Sebelum memasuki panggung politik nasional, Jokowi memiliki perjalanan yang tak biasa. Salah satu capaian terbesar dalam kepemimpinan Presiden Jokowi adalah program infrastruktur ambisius yang dikenal dengan nama Nawacita. Ini termasuk pembangunan jaringan jalan tol Transjawa yang menghubungkan Pulau Jawa, Bandara Internasional Jawa Barat, BIJB, proyek kereta cepat, dan pembangunan serta renovasi terminal pelabuhan. Di samping itu, ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi mengalami pertumbuhan yang stabil. Upayanya untuk meningkatkan iklim investasi dan mendukung pengusaha lokal telah menjadi faktor penting dalam kemajuan ekonomi negara ini. Tidak hanya dalam bidang ekonomi dan infrastruktur, Jokowi juga berfokus pada program kesejahteraan sosial. Kartu Prakerja, yang memberikan pelatihan kerja kepada jutaan orang. Dan Kartu Sembako, yang memberikan bantuan pangan bagi masyarakat yang kurang mampu, adalah bukti dari perhatiannya terhadap kesejahteraan rakyat. Namun, tidak ada kepemimpinan tanpa kekurangan. Jokowi telah menghadapi kritik dalam hal penanganan isu hak asasi manusia, terutama terkait dengan konflik di Papua dan penindakan terhadap aktivis hak asasi manusia. Kendala birokrasi juga masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakannya. Dengan dua periode kepemimpinannya yang berlangsung dari tahun 2014 hingga 2024, Presiden Jokowi adalah salah satu pemimpin Indonesia yang telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor. Dia terus berupaya untuk memajukan Indonesia dalam berbagai aspek dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, meskipun ada tantangan yang harus dihadapinya dalam perjalanan kepemimpinannya. Dari pedagang ke Presiden, perjalanan Jokowi adalah inspirasi bagi banyak orang. Terima kasih telah menonton!